. Rapat Koordinasi Terkait Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi di Kabupaten Rembang dilakukan hari ini, Senin 1 November 2021. Kepala DINGES berharap level BPKM di Kabupaten Rembang alami peningkatan. Kasus COVID-19 di Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan, akan tetapi BPKM masih terus diterapkan guna mencegah adanya gelombang 2 pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui DINGES terus mengupayakan vaksinasi COVID-19 agar merata ke seluruh daerah. Evaluasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan hari ini guna melihat perkembangan pelaksanaan vaksinasi yang bertujuan untuk segera tercapainya herd immunity. Dinas Kesehatan menilai saat ini masih banyak warga yang belum mengerti akan pentingnya vaksin sehingga meskipun pelaksanaan vaksin terus dilakukan, hasil yang didapatkan menjadi kurang maksimal. Dr. Ali Sofi'i mengatakan, Dinas Kesehatan terus mengupayakan vaksinasi di berbagai daerah, baik desa maupun kecamatan. Akan tetapi hasil akhir tersebut juga tergantung kemauan dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama melawan pandemi. Dari Rembang, Hestinur Mitrapos melaporkan. Terima kasih telah menonton!